Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Krishna? Krishna? Tolong buka pintunya, Chris. Krishna, Mama mau bicara. Krishna? Chris? Krishna, nggak mau dikanggu, Ma. Krishna pengen sendiri dulu. Krishna, Mama cuma mau tanya sama kamu. Nggak biasanya kamu seperti ini. Ada apa sih dengan kamu? Kamu marah ya sama Mama? Krishna, jawab dong pertanyaan Mama. Chris? Krishna nggak marah sama Mama. Nggak, Krishna nggak marah. Krishna marah sama diri sendiri. Chris? Krishna? Chris? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Umpung, Papa cepat pulang. Mama yang berhubung-hubung, tapi ada apa-apa, Pak? Ada apa, Ma? Di kamar aja deh, Pak. Nanti kalau Mbak Yu dengar bisa ribut. Yuk, Pak. Duduk dong, Pak. Begini, Pak. Tadi pagi Mama ketemu dengan Tiara. Gurunya Tiara kecil di sekolah. Mama menyempatkan diri ngobrol sama dia. Mama hanya ingin mengingatkan supaya dia tidak main-main jika dia ingin berhubungan dengan Krishna. Mama pikir dia pasti tidak akan menceritakan hal ini ke Krishna. Tapi nyatanya, sepertinya dia menyampaikan obrolan ini ke Krishna. Dan Krishna kelihatan marah sama Mama. Tadi waktu pulang, Krishna langsung masuk kamar dan tidak mau ketemu sama Mama. Mama jadi merasa serba salah. Mama tidak punya maksud untuk mencampuri urusan mereka. Mama cuma mau melindungi Krishna supaya Krishna tidak merasa kecewa lagi. Bagaimana ini, Pak? Apa tindakan Mama salah? Mama jadi serba salah. Mama tidak perlu melasa bersalah. Apa yang Mama lakukan itu betul. Papa tahu Mama melakukan ini karena tidak maukan hati Krishna terluka. Tapi menurut Papa, Krishna berbuat begitu bukan karena masalah ini, Ma. Maksud Papa? Tadi di kantor Papa bertengkar dengan Krishna. Gara-gara Ninis, Hermawan tidak terima. Karena Krishna melaporkan kepada polisi dengan menuduh Ninis mencemarkan nama bank dia. Hermawan marah dan ingin mengadakan rapat pemegang saham. Dan dia mengancam Papa akan menarik semua sahamnya. Papa marah sama Krishna karena Papa tidak mau Krishna melakukan hal seperti itu. Tapi Krishna merasa tidak bersalah. Dia palah menentang Hermawan. Dia palah mengancam. Dia akan pergi dari rumah ini kalau Papa tidak mengikuti saranya dia. Jadi gara-gara itu, Pak? Iya. Papa jadi bingung apa yang harus Papa lakukan. Di lain pihak, Papa percaya dengan Krishna. Tapi di pihak lain, Papa tidak mau hubungan Papa dengan Hermawan jadi berantakan. Papa hanya menginginkan Krishna mengerti dan menahan diri untuk tidak menyerang Ninis, Ma. Mungkin dia melakukan hal itu karena dia merasa terhina oleh Ninis, Pak. Dan dia akan harus melindungi dirinya, menjaga kehormatannya dan juga menjaga anaknya. Iya. Papa mengerti, Ma. Tapi Krishna masih juga harus mengerti. Karena Hermawan itu orang yang tidak bisa dikerasin, Ma. Dia akan mempertahankan apa pendapatnya. Apalagi yang menyangkut anaknya, Ma. Jadi apa yang harus dilakukan, Krishna? Membiarkan Ninis menuduhnya begitu? Enggak juga. Lalu? Entah lama. Papa jadi bingung. Berarti Krishna sekarang sedang sedih dan bingung. Mama harus bicara sama dia. 在哪. Ya. Karena Jessica? Ibu bingung. InPE ذ yaitu tresnya. Geys aber ARP Chris, tolong buka pintunya, Chris. Bu, Pak Krishna baru ajak pergi. Kemana dah? Gak tau, tapi keliatannya mah buru-buru. Tiara diajak? Enggak, Neng Tiara sedang nonton TV sama Dentegar. Chris, ini jus apelnya. Pakai air dingin kesukaan kamu. Ayo diminum. Udah lah, Chris. Gak usah dipikirin sampai berlarut-larut kayak begini. Pertengkaran kamu sama Papa kamu itu suatu hal yang biasa karena kalian sama-sama lagi emosi. Nanti kok Papa kamu udah reda pikirannya, udah berkepala dingin. Saya yakin dia tahu kenapa kamu melakukan ini. Tapi Papa itu tidak pernah bisa memutuskan hubungan dengan Pak Hermawan. Dia tidak mau Pak Hermawan itu pergi dari perusahaan. Karena Papa takut perusahaan akan mengalami guncangan karena kekurangan dana. Dari dulu Papa tidak pernah percaya diri dengan perusahaannya sendiri. Sebenarnya perusahaan kita itu mampu tambah Pak Hermawan. Dia selalu bergantung sama Pak Hermawan. Jadi, biar Papa selalu bersama dengan Pak Hermawan, saya mundur. Tapi Chris, kamu gak bisa saya anaknya berbuat itu. Kamu pernah bilang kan sama saya, melarikan diri itu bukan cara yang tepat untuk menghindari masalah. Iya. Saya tahu itu. Tapi saya tidak melarikan diri, Tiara. Saya hanya mencari jalan, jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Yaitu dengan mengalah. Terus gimana Mama kamu? Anak kamu? Mereka pasti akan kecewa sama kamu kan, Chris? Kamu tahu? Tidak. 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 студik. Tidak. Tiara, saya ingin sekali membawa kamu pergi. Bukan hanya sebentar, tapi selamanya. Saya ingin memiliki kamu. Menikahi kamu. Saya ingin kita mempunyai rumah di mana itu ada saya, ada Kamu, ada Tiara, Dan kita membina keluarga yang Sakinah. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum bisa terjadi Karena kamu masih terikat Tali perkawinan dengan Jay Tapi kamu mau menunggu kan Saya janji setelah semuanya selesai Saya ingin kamu membawa saya Dan Tiara untuk hidup bersama kamu selamanya Saya akan menunggu kamu Saya akan tunggu kamu Sementara itu saya akan mencari rumah kuat rakan Dan saya juga akan mencari pekerjaan baru Kamu gak apa-apa kan? Mana ya aku gak ada sih? Mana sih? Pink? Pinky? Iya ma Apa sih ma teriak-teriak? Pink kamu pinjem gak sih kain sutra mama yang waktu mama pake waktu itu loh kawinannya anaknya Bu Debyo? Hmm kain sutra yang warna merah Iya Mama lupa ya Kain itu kan mama pinjemin ke mbak Ayu waktu kawinannya Tante Sumak Ingat gak sih mah waktu itu kebayanya mbak Ayu sama kainnya tuh gak matching Jadi mama pinjemin kain mama yang warna merah Masa mama lupa Oh iya ya? Iya Aduh pakein kunci segala Padahal kain mama ada di dalam sini Gimana nih Pink? Ya udahlah mama pake kain yang lain aja Kain mama kan masih banyak Iya Tapi kain yang dipinjem Ayu itu motifnya sesuai dengan kebayak mama Mama kan baru bikin kebayak Bagus lagi Aduh gimana ya? Mama masih punya kunci cadangannya Sebentar ya Iya mama Mama kan cuma ambil kainnya saja Pink Lagian kalau nunggu Ayu kapan Ayu pulang Hah Ini Iya ma Ada apa lagi mamamu? Biasa Eh kamu gak pulang Sudah hampir sore Nanti semuanya pulang Pinky males pulang apa? Pinky mau disini aja Kenapa? Bertengkar sama Prasetyo Bertengkar dalam rumah tangga itu biasa Nanti juga baik lagi Mas Pras itu loh pak Orangnya tuh susah dibilangin Pinky kan bilang sama dia Sekali-kali cari ke obiekan lain Jangan cuma ngandelin gaji pegawai negeri aja Eh dia emang gak mau mikir pak Kalau sekarang tuh semua kebutuhan udah pada naik Karena dia orangnya terlalu idealis Papa kan sudah bilang Suruh suamimu kerja di perusahaan papa Papa nih kayak gak tau mas Pras aja Kalau emang dia mau udah dari dulu dia kerja sama papa Gajinya sih emang naik Tapi gak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Bukannya cari solusi dia malah diem aja Dia harusnya sadar dong pak Kalau gaji pegawai negeri itu gak cukup Pinky lama-lama sebel ya pak sama sikapnya mas Pras Kamu tidak boleh bicara seperti itu Ngapain sih mama kamu Mama lagi cari kain sutranya pak Ah naronya dimana sih ini ah Mata baju berantakan banget Apa ini? Ketemu gak ma? Pinky kamu tau gak ini apa? Coba liat Apa ya ini? Kayaknya ini buat orang yang pura-pura hamil deh mah Kayak di film-film itu loh Ah yang bener kamu ngomong Ya iya ini liat aja sama mama tuh Iya kan? Jangan-jangan Mama harus telepon mereka Halo Bisa disambungkan dengan kamar 328? Baik Kok gak ada yang ngangkat ya? Mereka kemana? Halo Halo Saya telepon ke kamar 328 tapi gak ada yang ngangkat Apa betul disitu masih kamarnya Bapak Cia Joyo di Ningrat? Apa? Mereka pergi Ya sudah Nanti saya akan telepon lagi Ada apa lagi ma? Pink Pesan tiket buat mama untuk Jakarta Ada apa ini? Pinky Sekarang Cepat Bapak Ada apa sih ma? Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk ke Jakarta? Mama kan tahu Joyo tidak suka kalau mama kesana Mama mau bereskan hal yang kelihatannya gak beres pak Mama mau menanyakan temuan mama Yang ada kaitannya dengan kehamilan Ayu Maksud mama? Di lemari mereka Mama menemukan bantal-bantalan Dan katanya Pinky Bantal-bantalan itu biasa dipakai oleh orang-orang film Untuk orang hamil Nah Buat apa bantal-bantalan itu ada di lemari mereka Kalau bukan untuk mereka? Maksud mama? Papa ini gak ngerti-ngerti juga Pokoknya mama mesti kesana Mama mau tanya pada mereka untuk siapa bantal-bantalan itu Kalau memang itu untuk Ayu Berarti selama ini mereka membohongi kita pak Kehamilan Ayu itu palsu Gak mungkin Apanya yang gak mungkin pak? Mereka anak-anak kita Mereka tidak mungkin membohongi kita Nah Jangan mencari masalah lagi Papa tidak mau mereka tersinggung Gara-gara mama menundurnya seperti itu Sekarang mama urungkan niat mama kesana Karena papa yakin Kalau mama kesana Dan menundurnya yang gak-enggak Urusannya akan semakin runyam Jay akan semakin membenci mama Karena mama terlalu mencampuri urusan dia Mama gak peduli Mama memang tidak pernah peduli dengan omongan saya Makanya mama dibenci oleh anak mama Ingat ma Kalau anak benci pada kita Karena merasa tidak nyaman bersama kita Itu adalah kesalahan kita Karena kita sebagai orang tuanya Tidak bisa memberikan rasa nyaman dan perlindungan Jay tidak perlu rasa nyaman dan perlindungan dari kita Dia bisa menciptakan sendiri Karena dia sudah dewasa pak Yang jelas tugas dia sekarang adalah Menyenangkan kita dan mematuhi perintah kita Mama salah Jay sudah dewasa Sudah seharusnya dia menentukan jalan hidupnya sendiri Papa ini bagaimana toh? Masa papa melarang mama? Mama gak mau Jay seperti itu pak Jay itu anak mama Dia gak boleh mengecewakan mama Dia gak boleh mengolong mama Dan dia gak boleh melanggar peraturan mama Pokoknya mama harus ketemu Jay Mama gak mau apa yang mama khawatirkan terjadi Baiklah Kalau itu mau mama Tapi papa harap mama jangan menyesal Kalau ternyata Jay akan semakin jauh dari mama Sekarang saja Jay sudah tidak memperbolehkan mama ke Jakarta Untuk mencampuri urusannya Papa yakin Sesudah kejadian ini Dia tidak akan mau mengakui lagi mama sebagai orang tuanya Pikirkan itu Aku punya tebakan Bisa gak jawabnya? Pak, ayo tebakannya pak Ada putih, kecil, jalannya kenceng Apa ayo? Apa ya? Toma, apa ya? Apa sih? Aku cuma gak tau apa ya? Apa ya? Apa dong? Bisa gak sih? Kapas ketiup angin Oh salah Oh salah Apa dong? Apa dong? Enggak, gak tau mama? Enggak, gak tau Apa dong kalau gitu? Udah tau? Yaudah nyerah deh, nyerah deh Nyerah, nyerah Nyerah Menempel di mobil, mobilnya jalannya kenceng Apa? Apa? Mau cari rumah kontrakan? Buat apa Chris? Emang rumah bapak elu tuh yang gede itu udah gak cukup lagi yang barang-barang lu? Dung, gue lagi ada masalah sama bokap gue Tapi ntar aja deh gue ceritain Pokoknya sekarang gue minta tolong sama lu, tolong cariin rumah buat gue Kalau bisa rumahnya agak gedean biar anak gue jadi senang Eh, adung sekalian dong, cariin kerjaan buat gue Gue lagi butuh kerjaan nih Lu lagi mabuk ya? Enggak, gue beneran, gue bener-bener butuh kerjaan Lu bercanda Chris Gak mungkin lah Chris Lu yang direktur perusahaan minta kerjaan sama gue Yang ada kan gue minta kerjaan sama lu Dung, gue itu gak pernah main-main, gue serius Pokoknya dua permintaan itu lu harus ngelakuin Kalau enggak Enggak, kenapa? Lu ngomong sobatan lagi sama gue? Bukan itu Apa? Lu mau ngelagi duit sama gue? Enggak Lalu? Lu gak akan bisa ngelihat gue sama Tiara bahagia Kok ada hubungannya sama Tiara sih lu? Iya, iya Kalau gue gak ngelakuin itu Gue akan kehilangan dia Gimana dong? Wah, cinta yang bener-bener edan Oke deh, gue cariin lu rumah sama pekerjaan Tapi lu janji mabuk ya Lu harus ceritain kenapa lu lakuin ini Iya dong Jadi, kapan lu perlu rumahnya? Kalau bisa sih Besok Apa? Besok Gila kali lu ya Kapan gue nyarinya Chris? Oke, oke Tiga hari deh Tapi selama itu gue harus tinggal di hotel Oke? Oke, oke Aduh Selamat Cariin kerjaan buat gue dan Cariin rumah untuk gue Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Umur jam segini kok belum pulang juga sih? Udah gak usah ditunggu Kakak enak perawan aja Paling gue dia sedang pacaran sama Tiara Ingat nanti Katanya besok disini ada arisan Berarti besok pagi kita harus bangun subuh-subuh Untuk beli kue di blok M Kamu kan suka susah kalo bangun Mesti digedor-gedor Udah sana Kenapa sih ngotor banget mesti nungguin Krishna? Ada masalah? Enggak Gak ada apa-apa kok Ya udah kalo gak ada apa-apa gak usah ditunggu Dan saya aja nunggu Kebetulan saya mau tidur di sofa Karena besok mesti bangun subuh kan? Kalo pagi-pagi gak kedengeran ada subuh dari kamar Udah sana Kalo ada orang beli disini saya gak bisa tidur Udah Heran Heran kau makin tua Makin aneh Apa kamu bilang? Enggak Saya cuma bilang kalo Mba Yu tidur disini nanti kedinginan Iya dinah aja Kalo saya kedinginan saya kan bisa ambil selimut Kenapa ini semua terjadi pada saya? Padahal saya lakukan ini semua adalah untuk kebaikan kita semuanya Papanya Tiara semakin membenci saya Saya gak tau apa yang harus saya lakukan Yang pasti saya harus tunjukkan bahwa apa yang saya lakukan adalah benar Saya akan buat dia menyesal Ayo Ada apa Yu? Ayo Ayo Ada apa Yu? Hah? Kamu gak apa-apa? Anu mas Tadi saya duduk disini Waktu mau bangun mendadak kepala saya pusing Dan saya jatuh mas Ayo kan Kamu gimana sih liat tuh? Semuanya pada jatuh-jatuhan Kamu seharusnya hati-hati dong Gimana sih? Ayo Muka kamu pucat? Kamu sakit? Hah? Iya mas Saya memang lagi gak enak badan Masuk angin? Sepertinya sih iya Kamu udah minum wombat yuk Nah yuk Kamu gimana sih? Seharusnya kamu tau kalo kamu pengen badan kamu sehat Kamu harus minum wombat Gak usah mas Diistirahatin juga ntar sembuh kok Mungkin ini karena tadi siang Tadi siang saya jalan-jalan Mungkin kecapean mas Ya sudah kamu istirahat lah Mas He? Mas gak tidur disini? He? Mas gak tidur disini? Tentang Saya mau nonton TV diluar Ntar mam saya tidur di sofa lagi Kamu tidur lah ya Jadi kita akan pergi dari rumah El pak? Iya sayang Emangnya papa mau culik Tiara seperti papanya tegas aja? Sayang papa gak mau culik kamu kok Kita kan cuma pindah rumah aja Emangnya rumah ini kenapa pak? Tempat ini gak kenapa-napa sayang Tapi kan rumah ini Punyanya Eyang Bukan punya kita Jadi menurut papa Sebaiknya kita punya rumah sendiri Kayak tegar Jadi kalo kita punya rumah sendiri Kita berdua Kalo papa kerja Tiara sama siapa? Hmm Ya Papa kan akan mencarikan pengasuh untuk kamu Gak mau gak mau gak mau Gak mau gak mau Tiara maunya sama Eyang aja Atau Bi Oda Atau Bi Mina Tiara gak mau pengasuh yang lain Sayang Bi Oda, Bi Mina dan Eyang kan udah punya rumah sendiri disini Mereka gak bisa ngasuh kamu lagi Tapi papa janji Akan mencarikan pengasuh yang paling baik untuk kamu Asalkan Kamunya gak nakal ya Tiara gak pernah nakal pak Itu bagus Tapi Ibu Muti boleh kan main ke rumah kita Ya iya dong sayang Tentu aja boleh Asiii Papa harus cegah dia Papa gak boleh membiarkan masalah ini membuat Krishna pergi dari rumah ini Papa kan juga gak mau hubungan papa dengan Krishna makin memburuk Hanya gara-gara masalah orang lain Mama gak mau pak Mama gak mau kehilangan anak lagi Papa tidak bisa melakukan apa-apa ma Papa jadi bingung menghadapi masalah ini Mama akan tahu Papa tidak mau Hubungan papa dengan Hermawan putus secara-cara ini Iya Tapi Krishna berbuat begini kan Karena dia merasa Dia tidak melakukan hal itu Dia membela diri Berarti dia tidak melakukan hal itu Papa lebih baik bicara deh Bicara dengan pak Hermawan Bicara baik-baik Katakan pada pak Hermawan Kalau memang benar Krishna yang melakukannya Kalau memang benar Krishna yang menghamili ninis Kita bisa mengambil langkah lain Kita bisa meminta Krishna untuk bertanggung jawab Tetapi kalau tidak ada bukti Kita tidak bisa memaksa Krishna pak Tapi Pak Bapak ingat dulu gak Kita pernah memaksa Krishna untuk menikahi Cindy Hanya karena kita ingin menyelamatkan Kinanti Kita sudah menghancurkan masa depannya pak Masa sekarang kita harus melakukannya lagi Tapi Memaksa Krishna menyelamatkan Minis Hanya karena papa tidak ingin hubungan papa dengan pak Hermawan putus Papa ingat janji kita kan Bahwa kita akan menjaga Krishna baik-baik Karena Karena Krishna adalah kita satu-satunya Yang masih kita miliki sekarang Bapak harus menembus kesalahan kita di masa lalu pak Jadi bapak harus bagaimana pak? Bicara sama pak Hermawan Kalau pak Hermawan gak bisa diajak kompromi Ya sudah Berarti kita harus percaya dengan Krishna Biarkan Krishna menyelesaikan masalah ini Kalau Pak Hermawan tetap mau memundurkan diri dari perusahaan kita Silahkan Kita kan juga punya harga diri pak Jangan hanya gara-gara itu Lalu kita harus mempertaruhkan harga diri kita Jangan hal itu menjadi senjata dia Kalau satu kali saja Papa menuruti kemauan dia Hanya karena dia mengancam mau menarik sahami dari perusahaan kita Besok-besok dia bisa melakukan hal yang sama lagi Apakah papa mau Persahabatan papa diwarnai dengan hal seperti itu? Pokoknya mama gak setuju pak Papa harus cegah Krishna pergi dari rumah ini Kalau enggak Berarti papa mau membunuh mama pelan-pelan Karena papa tahu Mama gak bisa hidup tanpa Krishna ataupun kenapa Jok Tiara, kamu main di luar dulu ya sama Tegar ya? Iya, iya Saya terpaksa Budi Karena saya harus menyindukan sikap saya Chris, Budi tahu Tapi pergi dari rumah ini bukan jalan yang terbaik Chris Saya sudah memikirkan baik buruknya Budi Saya rasa Budi gak usah membujuk saya Karena saya tahu apa yang saya lakukan Lagi bola Budi kan pernah mengingatkan kepada saya Sebagai anak angkat saya harus tahu diri Ini yang akan saya lakukan Chris Budi gak pernah punya maksud seperti itu Chris Sudahlah Budi Saya sudah tahu Budi Budi gak pernah punya maksud seperti itu Apa kamu gak tahu Chris Kalau selama ini Budi sangat sayang sama kamu Kamu harusnya tahu Chris Kalau selama ini Budi suka bersikap Agak kasar sama kamu Agak keras sama kamu Itu karena semata-mata Budi sayang sama kamu Chris Budi gak mau kamu terluka Budi gak mau kamu lupa diri Budi gak mau kamu disangka seperti anak angkat yang gak tahu diri Chris Chris Kamu adalah bermata hati Budi Sejak kecil Budi sudah mengasuh kamu Sejak kecil Budi sudah melihat pertumbuhan kamu sampai sekarang Kamu bukan hanya sebagai kemonakan Budi aja Chris Tapi seperti anak Budi sendiri Chris Budi sangat sayang sama kamu Chris Budi Budi saya gak Chris Kamu harus tahu Kadang-kadang Budi sering mengeluh sama Tuhan Karena Tuhan pilih kasih sama Budi Tuhan sudah memberikan ibu kamu bayi yang tampan dan lucu Yang akhirnya tumbuh menjadi laki-laki Yang sangat berbakti pada orangtuannya Sementara Budi Budi hidup sendiri Tanpa suami Tanpa anak Chris Tapi Budi lega Budi merasa lega Karena ibu kamu Mengizinkan Budi untuk mengasuh kamu Dan itu adalah anugerah Chris Anugerah yang sangat luar biasa Yang sangat besar Chris Budi sangat sayang sama kamu Budi cinta sama kamu Sangat mencintai kamu Chris Meskipun sekarang kamu sudah sebesar ini Tapi masih terasa di tangan Budi Tangan kecil kamu Tangan kecil kamu Mata kecil kamu Bau bayi kamu Kenakalan-kenakalan kamu Chris Budi gak bisa lupa Begitu juga sama anak kamu Chris Budi sangat sayang Chris Maafkan saya Budi Maafkan saya Budi Maafkan saya Chris Jangan tinggalkan Budi Jangan tinggalkan kami Chris Tidak ada yang meninggalkan rumah ini Tidak ada Sebelum semuanya jelas Chris Chris Kita bicara sebentar Saya rasa gak ada lagi yang perlu dibicarakan Pak Saya Sudah bulat akan meninggalkan rumah ini Bapak gak suka dengan cara saya Itu yang akan saya lakukan Kamu boleh pergi Setelah kamu bicara sama Bapak Ayo Chris Papa mencoba untuk mengerti masalah ini Chris Dan Papa mencoba Untuk tidak mementingkan diri Papa sendiri Kamu tahu Chris Ini adalah pilihan Papa yang tersulit Bertahun-tahun Papa membangun perusahaan itu Dan bertahun-tahun pula Papa menjalin hubungan baik dengan Hermawan Tiba-tiba Papa mengalami hal seperti ini Dan siap untuk tidak mengenali dia lagi Tapi kan persahabatan Papa dengan dia Masih bisa dilakukan dalam hati Asalkan hati kita ini bersih Tidak punya niat untuk menghancurkan persahabatan itu sendiri Tapi kan ini Pak Hermawan yang ingin menghancurkan persahabatan itu Jadi Ini bukan salah Papa Iya Papa tahu Chris Tapi Hermawan orangnya itu dari dulu egois sekali Bahkan dia selalu merasa bahwa apa yang dia inginkan harus selalu berhasil Apalagi menyangkut sokal anaknya itu Tidak jarang Chris Gara-gara sifatnya itu Dia banyak memusuhi partner bisnis kita Papa sudah kena lama Dan Papa memaklumi Chris Karena Papa tahu Di balik egoisnya itu Dia sangat memperhatikan sahabatnya Tapi kali ini Perbuatannya itu sangat keterlaluan Chris Dia mencampur adukan antara bisnis dan pribadinya Ini tidak bisa dibiarkan Chris Chris Papa harap Kamu bisa menjamin apa yang ditudahkan Pak Hermawan itu salah Karena Papa tidak mau salah langkah Chris Dan Papa mengharap Pada suatu saat nanti Hermawan akan sadar Bahwa yang dia lakukan adalah emosi semata Kamu bisa kan Chris Insya Allah Pak Saya akan usahakan Saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah Terima kasih Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa